Hai assalamualaikum oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengunci tombol-tombol ini ketika HP terkunci kita tidak bisa menekan seperti ini seperti halnya untuk di HP Samsung yang seperti ini ketika di HP Samsung jika layak terkunci maka untuk tombol data seluler atau apa itu akan diminta password ketika dimatikan ini berguna untuk ketika HP kalian tertinggal atau tidak setengah jahilang dan orang yang menemukannya tidak bisa mematikan data seluler jadi kita bisa menghubungnya dengan cepat Oke bagaimana ini di video ini adalah HP Samsung nah bagaimana kalau untuk di HP Xiaomi Xiaomi sebenarnya ada cara seperti itu tapi di sini untuk menghilangkan tampilan ini jadi ketika layar terkunci menu ini tidak akan ditampilkan jadi ketika ada orang yang ingin mematikan data seluler tapi layar kunci tidak bisa kalau seperti ini biasanya orang masih bisa mematikan data atau menghidupkan data ketika layar terkunci jadi ini untuk antisipasi saja kalau HP kalian hilang atau tertinggal jadi orang tidak bisa mematikan atau tombol-tombol bagaimana caranya kalau untuk di HP Xiaomi Oke di sini kalian masuk saja ke menu pengaturan Oke kalian Scroll saja ke bawah sampai menemukan notifikasi pusat kontrol Oke di sini kita mencettingnya lewat di sini bukan di keamanan Oke untuk di sini kalian scroll lagi kalian cari yang namanya item ditampilkan di layar kunci setelah ditarik ke bawah Oke nah di sini untuk menghilangkan ini tadi supaya ketika layar terkunci mereka tidak bisa mengakses atau untuk mematikan data seluler atau yang lainnya maka di sini kalian matikan yang namanya pusat kontrol nah kalau sudah dimatikan ini kita akan coba tampilannya akan seperti apa Oke ketika HP kita dalam keadaan layar terkunci maka ketika mau mengakses pusat kontrol atau kontrol senter kita harus dimintai password atau pola dulu jadi ini untuk supaya HP kita aman dan orang tidak bisa mematikan data seluler kita supaya kita bisa menghubungi ketika HP kita tertinggal atau hilang ini sangat simpel caranya kalau di HP merk lain ini ketika tetap muncul kontrol senternya tapi ketika ditekan dia minta password kalau di sini kita geser saja langsung dimintai password jadi ini sangat aman sekali Oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh